Sore banyak kesempatan ini akan mencoba menyetel stopcam pada kompensator untuk 125 PS. Langkah awal yaitu skru ini harus dilepas dahulu. Selanjutnya diukur jarak L2. L2 dari pinggir ini sampai ke sisi stopcam bagian depan. Jadi jarak dari sini sampai sini 25 mili dengan menggunakan sigmat. Jadi 25 mili. L2, posisi L2. Sekarang posisi L1, 24,5 mili. Dengan menggunakan sigmat. 24,5 mili. Selanjutnya dari jarak dari sini sampai sisi ini dengan menggunakan sigmat. Yaitu jaraknya 23 mili. 23 mili. Dengan catatan skru ini harus dilepas. Kemudian skru ini panjangnya 21 mili. Dengan menggunakan sigmat. Dan cara mengukurnya demikian. 21 mili. Selanjutnya skru dimasukkan. Dengan menggunakan tangan. Ini ringan sekali. Sampai menyentuh stopcam. Ada pergerakan berarti sudah menyentuh. Ini ada pergerakan berarti menyentuh. Stop. Selanjutnya diputar. Tiga perempat putaran atau satu putaran. Ini baru setengah putaran. Saya putar dan tiga perempat putaran. Dan dikunci. Dan untuk skru adapter skru A dan skru B. Ini jangan diutak-atak lagi. Diutak-atak lagi. Karena sudah diukur. Jarak L2. Yaitu 25 mili. Dan jarak L1. Yaitu 24,5 mili. Paling untuk menambah tenaga. Kalau ban. Melebih dari standar. Tinggal mengutak-atik skru ini. Pertama seperempat putaran lagi. Atau setengah putaran. Dan selanjutnya kita coba di mesin. Ini akan dipasang pada bos bom. Dan bos bom akan dipasang pada mesin. Kita lihat bersama bagaimana hasilnya. Bersama bagaimana hasilnya. Terima kasih. Bersama bagaimana hasilnya. Bersama bagaimana hasilnya. Ketika masalah bagaimana kita menambah baik. selamat menikmati 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 selamat menikmati